Dalam kampanye di Rumah Lembang hari ini, Cagup DKI nomor urut 2 Basuki Cahapurnama atau Ahok menyampaikan upaya yang selama ini ia lakukan untuk menekan inflasi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya parameter keberhasilannya yaitu menurunkan angka pengangguran di ibu kota. Ahok mengklaim telah melakukan beberapa hal untuk menekan inflasi daerah, diantaranya dengan intervensi pasar melalui operasi pasar. Ahok juga mengaku sudah berkoordinasi dan memberi hibah hampir 1 triliun rupiah per kabupaten, kota di sekitar Jakarta untuk mendukung pembenahan wilayah serta membantu warga yang bekerja dan tinggal di wilayah Jakarta. Selain itu, Ahok menambahkan subsidi kepada warga dari KJP dan KJS juga turut menekan inflasi dan mengangkat kesejahteraan masyarakat Jakarta. Ahok mengklaim dengan sejumlah upaya yang telah dilakukan secara nyata terbukti menurunkan angka kriminalitas di Jakarta, serta menekan angka pengangguran lebih signifikan dari angka nasional. Yang sudah pengalaman lebih tua, kan sudah ini, sudah ini, sudah ini, 153 pasar dengan 5 perkurangan yang akan kami... Bapak Ibu mesti lihat data dong, 2014, pengangguran di DKI itu enggak berapa? 8,47 persen. Jadi kami turunkan dalam 2 tahun, kausikus yang kita lakukan. Kita lakukan dengan co-working place, kasih modal, sekarang orang-orang rusun, saya kasih mesin jahit, jahit, beli kembali. Enggak ada yang mampu lakukan penurunan pengangguran gitu tinggi yang dilakukan. Terima kasih.